Dari data Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Kamis 6 Februari 2020, dari hari pertama tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil pada 27 Januari sampai 5 Februari 2020, tercatat 536 peserta tidak mengikuti ujian. Peserta yang tidak mengikuti ujian langsung dinyatakan gugur. Selain tidak hadir, juga masih banyak ditemukan peserta tes yang terlambat mengikuti ujian. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara April Koni mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan pada satu sesi ujian berkapasitas 100 orang, namun rata-rata yang hadir hanya 91 orang atau sekitar 10% tidak hadir dalam satu sesi ujian. Padahal disitu kan kita siapin satu sesi itu kan 100 orang, tapi rata-rata tidak tercukupin. Paling yang hadir, paling banyak itu sekitar satu sesi itu 91, itu juga jalan. Jadi secara presentasi masih ada 10% yang tidak hadir.